Artis senior Dorce Gamalama masih menjalani perawatan intensif di RS Primaya Bekasi, Jumat 8 Oktober 2021. Sebelumnya, Dorce dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga karena ditemukan tak sadarkan diri di kediamannya. Siti Khodija, anak Dorce Gamalama, panik sebab ibunya tak merespon ketika dibangunkan. Bahkan, cipratan air yang diarahkan ke wajah Dorce sama sekali tak berpengaruh apa-apa. Berikut fakta-fakta tentang riwayat penyakit Dorce seperti dirangkum tribunews.com. Sari, manajer Dorce, menyebut sang artis memiliki riwayat penyakit diabetes. Ia tak bisa memperkirakan secara pasti sejak kapan penyakit itu menggerogoti tubuh Dorce. Tiba di rumah sakit, Dorce langsung ditempatkan di UGD rumah sakit. Saat diperiksa, kadar gulanya sangat rendah, cuma 38, sementara tensinya 21. Setelah mendapatkan tindakan dari tim medis, ia sempat sadar. Namun, kondisinya membuat keluarga prihatin. Demikian dikatakan Hattie mengenai kondisi Dorce kala itu. Dorce langsung menerima tindakan rekam jantung, pemasangan infus untuk gula, dan dipasang katheter. Dorce gama lama sudah tiga kali masuk ke rumah sakit dalam waktu dekat ini, bahkan sebelum ini. Dorce juga jalani rawat inap dan diopname. Karena punya riwayat diabetes, Dorce gama lama tampaknya disarankan harus menjaga pola makannya. Dengan kata lain, tidak lagi boleh menyantap makanan sembarangan. Makanya, tubuh Dorce terlihat makin kurus. Setelah menjalani perawatan intensif, kondisi Dorce kini lebih stabil, bahkan mulai memberikan respon. Perihau penyakit sang ibu, Siti Hodija masih belum bisa memberikan banyak keterangan karena dokter masih melakukan observasi. Namun, menurut Siti Hodija, Dorce gama lama memiliki riwayat penyakit diabetes. Dorce gama lama sudah cukup lama memiliki riwayat diabetes, bahkan ia semestinya rutin minum obat untuk mengendalikan gula dalam darahnya. Namun, ia selalu merasa sehat sehingga malas minum obat. Dan belakangan ini, kondisinya menurun. Bahkan, ini merupakan kali ketiga Dorce menjalani perawatan di rumah sakit dalam waktu dekat. Puncaknya, kemarin saat Dorce ditemukan tak sadarkan diri di kediamannya. Tak sadarkan diri, Dorce ternyata baru saja pulang dari rumah sakit. Ia belum sampai 24 jam berada di rumah. Meski sudah diperbolehkan pulang, saat itu dokter masih memastikan Dorce dalam pantauannya. Kini, presenter yang biasa dipanggil Bunda Dorce itu sudah mulai bisa memberikan respon.